Hai teman-teman di sore kali ini kita akan ini ada masalah motor ini kalau buat belok itu kayak berat kayak mau belok sendiri gitu loh jalan mau belok tuh berat beloknya ini masalahnya pada konex ya konex ini nah ini konexnya kelihatannya nah itu eh kasih belit nanti ya jadi tandanya itu dia kalau belok itu berat sekarang ngeceknya gini temen-temen motornya di kok di giniin nah kiri di tengah-tengah ini ada terasa geledok apa ya geledok gitu nah ini tuk 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 di pas dibelokin gini nah di tengah ini ada yang ganjel ini konexnya berarti kekencangan temen-temen jadi harus dikendorin yang depan konexnya ada dikendorin dikit sampai ininya hilang apa namanya ini selanya tengah-tengah ini hilangkan ada selanya tengah-tengah ini kayak geduk gitu nah ini ini disebabkan mungkin karena di jalan raya itu ya pemakaian tiap hari jadi kan kena hentakan tiap hari otomatis mungkin konexnya itu tak rapet jadinya kan dihentak tiap hari gitu oke caranya menyentil konex gini gini oke temen-temen langkah pertama kita anu dulu ya kita siapin alatnya ini petel yang ngebeng yang udah nggak kepake tuh ini di anu ke kanan gini apa namanya setirnya baru ke kanan ayo ini suruhnya dan ini yang bawah ini kan ada dua satu sama ini yang bawah kita kencengin dulu supaya yang atas nanti kita kendorinya itu enak jadi kalau kita nggak kencengin dulu ini nanti langsung dikendorin jadi berat jadi ini dikencengin dulu ke kanan nanti yang atas baru dikendorin ke belakang baru ini dikendorin juga yang bawah oke kalau gini ya oke dari mana ini? itu kurang? eh toh musiknya kayak gini oke obeng gini pake obeng gini ini tadi kan udah dikencengin ya yang bawah ya otomatis yang atas sekarang agak longgar nah ini kan udah bisa diputer yang atas kalau ini udah kendor yang sekarang yang bawah kita kendorin ya ini kan terlalu kenceng tadi sekarang kita kendorin ke belakang kita kendorin yang bawah oke 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 setelah kita kendorin yang bawah sekarang sekarang kita beginiin kita cek apakah masih berat atau udah enteng kalau masih berat kita kendorin lagi ini agak berat ini kita kendorin lagi ya masalah nih kak iso kakak ini kok kakak benernya mau ini kan udah terasa enteng terus kita bawa ditarik ya roda nya kita tarik angkat sini kakak ini kan udah terasa enteng terus kita bawa ditarik ya roda nya kita tarik angkat sini apabila dia enggak terasa ada suara cetek-cetek itu berarti udah setelahnya enggak enggak goyap enggak kendor dan ininya belok-beloknya udah enggak terlalu berat jadi setelahnya tinggal dikencengin aja yang atasnya jangan lupa tinggal kita kencengin yang atasnya ya yang atas kita kencengin pakai beng-beng ini enggak apa-apa teman-teman udah kuat Allah Tzu Hai ya apa sih ya biasanya kalau habis dikencengin atasnya itu setirnya agak berat ya jadi yang bawah dikendorin lagi biar tambah kenceng nggak kelihatan temen-temen ini ketutup sama kabel disini nih otomatis kalau yang bawah dikendorin kan yang atas enggak enggak jalan jadi tambah kenceng ya oke ini udah enak dia belok-beloknya nah ciri-cirinya kalau beloknya itu kita apa boyang ini kalau di tengah itu masih agak terasa kayak tadi ya ada nah itu ada selah jeduk gitu berarti kurang kendor ya nah ini masih ada dikit jadi kita kendorin lagi kita cek lagi puter-puter sampai tengahnya itu enggak ada nah ini tengahnya masih ada dikit kurang lagi berarti apa 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 Hai banget 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 kalau di urus kenceng nih Nurus satu kan walhamdulillah kenal sama dicek lagi di ini ditarik-tarik tadi oke yang bawah yang di roda itu ditarik biasanya kalau buang si bunyi dia kurang kenceng dan ini kalau diputar gini dia enggak enggak apa namanya udah enggak ada selah di tengah itu jadi ininya udah pas jadi tetap di tengah itu enggak ada rasa juduk gitu ya jadi setelannya udah pas kalau masih ada judukan dikit kendorin lagi oke itu cara menyetel koneks teman-teman semoga video ini bermanfaat buat teman-teman jangan lupa like comment dan subscribe terima kasih ya